Program minyak sayur murah oleh pemerintah ditandai, justru menimbulkan sulitnya masyarakat kota Prabu Muli mendapatkan minyak sayur subsidi. Bahkan DPRD kota Prabu Muli menemukan ribuan liter minyak sayur subsidi ditimbun dan dijual hingga mencapai 24 ribu rupiah per liter. Komisi 2 Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli menemukan ribuan liter minyak goreng subsidi berbagai ukuran di agen sembako yang berada di Kelurahan Karangkeraja, Kecamatan Prabu Muli Timur. Minyak ini dijual tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah yakni 14 ribu rupiah per liter, antara dijual seharga 19 ribu hingga 24 ribu rupiah per liter. Ketua Komisi 2 DPRD kota Prabu Muli, Aprian Syah mengatakan tingginya harga minyak sayur subsidi akibat adanya permainan harga oleh distributor yang mencapai 16 rupiah per liter. Untuk itu, DPRD akan memanggil instansi terkaitan Polres Prabu Muli untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh yang menjual, mereka mendapatkan dari distributor dari Palembang dan ada yang mendapatkan dari distributor di kota Prabu Muli dengan harga yang sudah melampaui dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan setelah kami tanya, mereka ada yang menjual dengan harga 19 ribu per liter dan ada yang menjual dengan harga 24 ribu per liter. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Muhtar Edy, mengaku pihaknya mengaku kecolongan dan akan memberikan pembinaan kepada distributor dan agen yang ada di kota Prabu Muli. Yang kita dikhawatirkan ini tadi, sejauh dari ini, dari harga integrasi total kemudian pemerintah. Merasa kecolongan kita, Pak. Ya, masalah. Tanya-tanya minyak. Tapi kan kita dengar tadi, mereka juga mengambil dari Palembang, Pak. Ya, karena kita dengan kota Palembang kan dekat. Kelangkaan serta tingginya harga minyak sayur subsidi di pasaran telah terjadi sejak satu bulan terakhir. Tak jarang, warga yang mengetahui toko dan minimarket yang menyediakan minyak murah rela antri demi mendapatkan minyak goreng subsidi. Dari Prabu Muli, Beri Brima, INews, melaporkan.